mesin penebas semak TP3 pesanan Bapak Muhammad Azwar dari Lubuk Linggau sekaligus tutorial penggunaan mesin penebas semak TP3 modifikasi silakan masyarakat untuk menurunkan dan menaikkan pisau sebelah depan putar setelan yang sebelah depan untuk menaikkan berlawanan searah jarum jam sedangkan untuk menaikkan pisau bagian belakang diputar setelan yang belakang searah dengan jarum jam ketinggian pisau disesuaikan dengan keadaan lahan lahan yang rata bisa mempergunakan setelan yang rendah sedangkan untuk lahan yang bergelombang ataupun banyak tunggul-tunggul dan sampah-sampah harus menggunakan setelan yang lebih tinggi terlebih dahulu setelah lokasinya kelihatan baru boleh direndahkan kembali kecuali memang lahan itu sudah dikenal topografinya selanjutnya belting dikendorkan dengan cara memutar setelan yang ada di belakang lalu mesin dihidupkan cocok mesin di depan sebelum hidup dan setelah hidup mesin cocoknya ditarik ke belakang lalu belting ditegangkan dengan cara memutar ke arah kiri setelan dudukan mesin atau bangku mesin sehingga dia mundur ke belakang belting menjadi tegang dan pisau menjadi berputar harus cukup tegang karena kalau kendor nanti beltingnya cepat rusak oke silahkan mas Eri kita pergunakan untuk membersihkan lahan sawit yang semak belukar lebar-bar tebas 60 cm mendorongnya slow saja tidak usah dipaksa karena kita tidak tahu di bawah ada apa kita gunakan untuk membersihkan lahan yang semaknya ekstrim mungkin ini sudah setahun lebih tidak dibabat oke berhasil dengan baik mesin pesanan Bapak Azwar ini ini mesin unit yang ke 162 yang kami produksi mesin ini bisa ditarik bisa juga didorong sama efektifnya dan ia bukan hanya memotong tapi juga mencincang menghancurkan semak belukar itu sehingga menjadi potongan-potongan kecil oke hasil dengan baik kita pakai untuk memotong anak kayu terus kemampuan potongnya maksimal anak kayu basah yang masih hidup sebesar sebesar jempol kaki atau satu inci lebih dikit oke lahannya sudah bersih kalau untuk piringan nanti bisa di setel lebih rendah sehingga bisa bersih seperti ini ya kalau untuk piringan yang piringannya rata oke demikian Bapak Muhammad Azwar dari Lubu Linggau dan teman-teman petani Indonesia yang menggunakan mesin buatan kami UKM Tani Muda bengkel kreatif bank pilot di petatal 50 Batubara Sumatera Utara begitu kita sampaikan tutorial penggunaan mesin tebas semak TP3 BT60M yang kami produksi harga net di tempat kami 6 juta rupiah menggunakan mesin bensin murni 4 tak 7 hp buatan China kali ini kita menggunakan merek Asahi beltingnya B47 ya bannya ban sepeda motor dengan kepala kambingnya kepala kambing becak antara ban depannya adalah ban kereta dorong dengan kemampuan 400 kg oke bagi yang berminat bisa hubungi 0813 78997 0813 78997 bersama dengan bank pilot Muhammad Isnaini UKM Tani Muda bengkel kreatif di petatal 50 Batubara Sumatera Utara sekian dan terima kasih wassalamualaikum semoga sukses Tani Jaya Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya